DP Ministry of Finance pada tahun 2016. Nah, sudah sangat jelas dan sudah sangat nyata bahwasannya Kak Anuha Kwanita ini adalah wanita berpendidikan, wanita independen ya, kalau misalkan di zaman sekarang itu dikenalnya. Langsung saja, tanpa berpanjang kalam, mari kita sambut pembicara hebat kita pada siang dan malam hari waktu Indonesia Barat. Kak Anuha Kwanita, dengan segala hormat, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suaranya kedengeran enggak, Mbak Inten? Kedengeran enggak. Kedengeran ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Cairo dan selamat malam waktu Indonesia, teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Senat ya, Senat Usuludin untuk undangannya. Jadi, saya sangat berbahagia kalau ada undangan dari organisasi Mesir manapun gitu ya, karena rasanya kayak berada di antara teman-teman semua gitu di Cairo, atau di Haya Ashir mungkin. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, judul, apa namanya, tema webinarnya sangat menarik. Semoga nanti saya bisa sedikit share dan bisa ngobrol-ngobrol di sini sama teman-teman semua tentang lanjut sekolah di UK khususnya gitu ya. Nah, mungkin di sesi pertama teman-teman sudah dapat banyak wawasan tentang beasiswa mungkin. Nah, mungkin di sesi saya kali ini kita fokus ke tentang urgensi untuk sekolah S2, dan kemudian kenapa UK begitu ya. Nah, boleh saya izin share screen. Masih disable, Mbak Intan? Oke, saya jadikan check host dulu ya, Kak. Oke. Sudah. Ya, jadi terima kasih sekali lagi ya teman-teman Senat, Mbak Intan, Mas Fauzan atas undangannya untuk pada siang waktu Cairo ini. Nah, mungkin Tor yang saya dapatkan itu tentang nilai-nilai keislaman di Eropa gitu ya, bagaimana memberikan nilai-nilai keislaman atau membumikan nilai-nilai keislaman di negara non-muslim, apalagi di masa islamophobia seperti ini gitu. Nah, mungkin di sini akan ada topik yang menarik karena kita sudut pandangnya justru berbalik gitu ya. Nah, saya beri judul between post-graduates dan Islamic failures. Nah, pertama-tama tentang kenapa kita harus sekolah gitu ya mungkin. Jadi itu mungkin pertanyaan juga buat teman-teman sekalian nih. Biasanya kalau udah masa sekolah gitu ya, udah lagi di kampus, lagi di Mesir, itu biasanya kita itu fokusnya kan fokus sekolah, fokus kolia, fokus di ya tentang mukoror, tentang intihan dan seterusnya, tentang talaki dan seterusnya gitu ya. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa ada beberapa fakta yang membuat kita itu harus juga aware ketika kita nanti kembali ke Indonesia. Yang mau kembali ya, atau mungkin ada teman-teman yang mau jadi masriin dan masriat, itu mungkin beda lagi urusannya. Tapi yang perlu, satu hal perlu disadari adalah ketika kita fokusnya udah di Mesir, fokusnya udah tentang talaki sama mukoror dan akwatuha gitu kan, nah, kita perlu jangan lupa bahwa kenapa kita itu harus, apa ya, kita harus tahu seberapa penting kita ketika kita kembali ke Indonesia gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, hasil sensus penduduk di tahun 2020, itu generasi yang mendominasi itu adalah generasi Gen Z dan generasi milenial. Ya, jadi di sini. Nah, artinya apa? Kita adalah bagian dari situ, yang mana nanti pada 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu kita menjadi bagian yang penting terhadap sebuah negara gitu lah ya, kurang lebih. Terhadap sebuah perkembangan zaman, terhadap sebuah apa ya, sebuah generasi gitu. Jadi, 10 tahun, 20 tahun ke depan, khususnya misalnya tahun 2045, itulah dinamakan generasi emas oleh Indonesia gitu ya. Nah, artinya dari demografi yang kita lihat seperti ini, maka kita perlu menyadari ternyata kalau kita itu mendominasi penduduk gitu ya, generasi kita itu mendominasi penduduk, sehingga kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita punya to make things good gitu, untuk membuat sesuatu itu lebih baik, lebih bagus, dan kita punya peranan di situ gitu ya. Nah, ini sekilas saja tentang demografi di Indonesia, supaya teman-teman bisa, oh iya ketika saya pulang, saya itu menjadi generasi yang menjadi mayoritas gitu. Dan perlu tahu, oh iya kita harus ini, kita harus itu, dan kalau misalkan ada masalah ini, masalah itu, maka kita harus bersiap bahwa nanti siapa lagi kalau bukan generasi Z sama generasi millennial itu yang akan turun gitu ya. Nah, terus masuk ke tentang Islamic values gitu ya. Nah, sebelum ngomongin ke PES graduate, karena tadi ngomonginnya tentang keislaman gitu kan, nilai-nilai Islam. Nah, sekarang cara pandangnya dibalik. Jadi kata Syed Muhammad Abdul, I went to the west and saw Islam, but no Muslims. I got back to the east and saw Muslims, but no Islam. Nah, beliau bilang bahwa saya itu pergi ke barat, saya melihat Islam. Tapi tidak ada orang Muslim di sana gitu kan. Tetapi ketika saya kembali ke timur, gitu ya, ke timur tengah atau ke timur, banyak orang Muslim as a person sebagai orang-orang gitu. Tapi saya tidak melihat Islam. Nah, kalimat ini, satu, saya bisa merasakan itu ketika waktu kemarin di Inggris ya, tahun 2016, bisa merasakan bahwa beliau benar gitu dengan, apa namanya, dengan quote-nya ini yang dirasakan gitu. Jadi, justru bukan saya yang memberikan nilai-nilai keislaman, tapi justru saya jadi lebih belajar bahwa apa yang dipelajari kita sebagai anak syariah atau anak usurudin, ternyata dalam praktik kehidupannya itu ternyata seperti ini gitu loh. Nah, jadi ini quote yang saya ambil dari beliau. Nah, kemudian, selain quote, kalau kita angkakan, itu ternyata ada angkanya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tahu Islamic City Index atau apa namanya, indeks Islam gitu ya, jadi ada salah satu indeks yang mengukur seberapa Islam sebuah negara, bukan seberapa Muslim ya, kalau Muslim kan menghitung orang Muslimnya, Indonesia negara Muslim terbesar gitu kan. Nah, itu menghitung jumlah Muslimnya. Nah, tapi ini adalah Islamic City Index itu menghitung nilai-nilai keislamannya. Dari mana, Kak? Dari satu moral kompasnya, moralnya dia gitu ya, atau akhlaknya lah ya. Kemudian, Islamic rulesnya. Islamic rules itu bagaimana dia mengadopsi apa namanya, kesyariahannya dia dalam bermuamalat gitu ya. Dan juga miser effectiveness atau bagaimana sebuah negara itu dia mengadopsi nilai-nilai efektivitas yang bisa memberikan masalah untuk penduduknya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, indeks ini menunjukkan bahwa ternyata kalau teman-teman lihat di sisi kiri ya, di negara, di list negara ini, ini saya ambil 20 besar, 20 ranking, 20 negara tertinggi dengan ranking Islam yang tertinggi, dengan Islamic ranking yang tertinggi. Dan menariknya adalah dari 1 sampai 20, coba teman-teman lihat apakah ada negara muslim di situ. Nah, menariknya adalah saat dari 1 sampai 20 besar itu gak ada teman-teman. Justru itu menarik ya. Jadi, kata Syekh Abdul itu, Syekh Muhammad Abdul ternyata benar. Kalau misalkan diangkakan dan dibuat indikator indeksnya, ternyata benar teman-teman. Nah, jadi dari ranking 1 sampai 20, justru negara non-muslim. Yang pertama itu New Zealand, yang kedua Denmark, ketiga Ireland, keempat Iceland, yang kelima Sweden. Nah, kalau UK, itu berada di peringkat nomor 15, yang mana saya merasakan nilai-nilai Islam di situ. Nanti mungkin cerita dongeng tentang bagaimana, Kak, ceritanya gitu. Nanti mungkin kita cerita selain. Nah, itu jadi ada fakta yang menarik yang perlu teman-teman tahu. Apalagi teman-teman Usuluddin ya. Mungkin kan teman-teman Usuluddin itu banyak berkaitan dengan ilmu tafsir, ilmu hadith, dan seterusnya. Yang nanti, ketika nanti S2, itu kan nanti mata kuliahnya atau tujuan universitasnya akan lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, sebelum melihat spesifiknya, maka fakta ini perlu teman-teman lihat dulu. Ternyata seperti ini gitu ya. Nah, ini Islamistitian indeks pada 2021. Nah, Kak, kalau negara muslimnya mana, Kak? Nah, sekarang kita lihat. Jadi, inilah di tahun 2020, saya mengquote data 2020, ini adalah negara-negara muslim yang sudah dikonklusikan gitu ranking-rankingnya gitu ya. Dan menariknya negara-negara muslim itu paling tinggi itu ya ranking 43 lah. yaitu Malaysia. Indonesia ranking berapa, Kak? Indonesia ranking 62. Jadi, kalau misalkan, apa sih namanya? Kalau misalkan Egypt, misalnya Egypt di 128. Malaysia lah ya, nggak apa-apa. 128. Nah, artinya, kita bisa lihat faktanya bahwa kalau misalkan diangkakan atau kita dibuat riset, ternyata Islamistitian indeks nilai-nilai keislaman secara singkatnya gitu ya, ketika diangkakan, itu faktanya seperti ini gitu ya. Jadi, justru ranking 1 sampai 20 atau adalah negara non-muslim, negara muslimnya paling tinggi itu ranking 43, which is Malaysia. Untuk misalnya, indikatornya apa aja, faktor-faktornya apa aja, salah satunya tadi, yang tiga tadi, moral, moral values atau akhlak gitu ya, terus bagaimana menerapkan apa namanya, syariah rules-nya, terus kemudian bagaimana governance-nya. Yang nanti kalau spesifik, teman-teman bisa juga buka-buka ya, Islamic City Index itu langsung. Ada website-nya dan ada report-nya bisa teman-teman analisa sendiri. Nah, ini dia tahun 2020. Nah, dari sini teman-teman bisa menghukuskan sendiri ya, faktanya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian next slide. Nah, sekarang setelah mengetahui fakta itu, sekarang teman-teman, I want to invite each one of you gitu ya, mau mengajak teman-teman untuk brainstorm, atau mau apa ya, mengkritisi diri sendiri lah gitu ya. Karena biasanya kadang, Kak, kita perlu S2 apa enggak sih, itu sebenarnya saya nggak bisa jawab, karena itu akan teman-teman sendiri yang akan bisa jawab. Tapi, menggunakan keyword atau apa namanya, menggunakan keyword yang kira-kira bisa menjawab apakah perlu atau enggak gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, kenapa saya mau melanjutkan S2 gitu ya. Nah, sekarang case-nya, coba saya dulu ya, coba jawab waktu saya mau S2. Saya mau melanjutkan S2 karena saya ingin belajar Islamic Finance gitu. Karena waktu di syariah itu, belajarnya cuma kodoyah mu'asiroh. Nah, sekarang teman-teman mungkin bisa mempertanyakan diri juga, kenapa melanjutkan S2, apakah ada faktor-faktor yang sama, misalnya kemarin belajarnya Ulumul Hadith, terus pengen belajar lebih spesifik, tapi misalnya dari sisi praktiknya gitu ya, misalnya Islamic History atau Islamic Modern World misalnya, atau apapun itu. Jadi, bisa dicanangkan seperti itu. Terus, program studi apa yang tepat? Nah, ini nyambung dengan pertanyaan pertama, kira-kira apa? Nah, ini cara mengklasifikasikannya, mungkin teman-teman disini ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya, ada yang udah ngambil tafsir atau hadis gitu, dan seterusnya. Di situ nggak apa-apa, ditabung teman-teman kira-kira menariknya di mata kuliah apa? Diawali dengan mata kuliah apa aja dulu, nggak apa-apa. Karena waktu itu, waktu saya mau S2 juga, saya mengklasifikasikannya, oh kayaknya menarik nih, kodoyah mu'asiroh gitu ya. Ketika itu dispesifikasikan lagi dengan program studi ketika S2, jadi ketemu gitu jalannya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama untuk bisa menspesifikasikan nanti, oh saya sekarang masih misalnya masih tingkat 1 atau tingkat 2 gitu, nanti saya mau spesifikasikannya di ilmu tafsir misalnya gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, kapan waktu yang tepat untuk melanjutkan study? Misalnya, teman-teman habis S1, anak mau nikah dulu kak gitu, atau terserah teman-teman punya rencana-rencana pribadinya ya, silahkan di, apa namanya, di arrange kira-kira waktu yang tepat bagi teman-teman itu seperti apa, atau pengen kakaknya mau langsung S2 aja biar ilmunya masih anget misalnya gitu. Nah, bagaimana cara membayar biayanya? Nah, ini paling menarik ya. Nomor 4, bagaimana cara aku membayar biaya pendidikan S2? Nah, sekarang teman-teman kan udah sering dengar ya, biasiswa, dan mungkin teman-teman udah dapet, apanya, atau yang tadi siang Mas Anas mungkin bahas tentang beasiswa juga, nah mungkin sudah terbayang banyaknya beasiswa di dunia ini gitu ya, bukan cuma di Indonesia, di dunia ini, jadi di kampus-kampus luar negeri, misalnya di Australia, atau Jordan, atau di mana, itu mereka banyak juga beasiswa yang dari kampusnya itu sendiri. Terus yang kelima, apakah S2 ini akan mengembangkan masa depanku? Saya jawabannya tentu iya, karena dari S2 ini saya bisa melarja di di perintah gitu ya. Jadi, karena kita itu teman-teman mahasisir, terutama sudah punya, dengan teman-teman menjadi mahasisir, itu teman-teman itu sudah sudah distinction gitu, sudah punya hal yang membedakan teman-teman lain dengan jutaan orang yang ada di Indonesia, kurang lebih seperti itu ya. bukan maksud bersombong, tapi maksudnya teman-teman perlu mengakui itu, bahwa dengan teman-teman di Mesir, teman-teman sudah punya kelebihan yang itu menjadi nilai teman-teman sendiri ketika misalnya melamar kerja, atau mau kuliah S2 lagi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya aja, gimana kita untuk mengasah itu menjadi yang lebih keren lagi setelahnya gitu ya. Jadi, bagaimana dari S1-nya misalnya di Mesir, terus S2-nya misalnya di mana gitu, atau mau kerja di mana itu bisa mengembangkan karir teman-teman. Terus nomor 6, apakah kembali ke bangku kuliah akan memengaruhi gaya hidup gitu. Nah, kita kan nggak bisa menolak ya bahwa sekarang itu udah dunianya 4.0 dan segala macam digitalnya dan segala macam gaya hidup yang meng-influence kita. Kalau zaman dulu, zaman saya di 2015 itu belum ada Instagram teman-teman masih pakainya Blackberry gitu ya. HP-nya masih Blackberry. Jadi, influence-nya belum terlalu banyak untuk mempengaruhi gaya hidup, pola pikir gitu. Belum terlalu banyak. Nah, sekarang kita perlu membuat apa ya, perlu membuat membuat batasan. Perlu membuat teman-teman perlu membuat target dan batasan bahwa mana yang kira-kira influence itu menjadi baik dan mana yang influence itu jadi buruk buat kita dan masa depan kita kurang lebih kayak gitu ya. jadi mungkin itu kemudian selanjutnya adalah jadi kita simpulkan bahwa kenapa saya harus mengambil graduates atau kenapa saya harus ngambil pas kesejana. Yang pertama tentunya meningkatkan skill dan kemampuan pastinya ya. Apalagi ketika di S1-nya di Mesir waktu itu saya menyadari bahwa tidak ada skripsi itu menjadi sesuatu yang menantang sekali karena dunia riset dimanapun di Indonesia di Barat dimanapun itu tugas akhir itu selalu dibuktikan dengan karya ilmiah sedangkan di Mesir kita itu fokusnya menghafal dan konteks dan itu menjadi tantangan ketika teman-teman S2 termasuk kemarin waktu saya S2 itu agak sulit bagaimana merangkai tulisan untuk jadi satu bandel output atau karya ilmiah sehingga melalui S2 tentunya meningkatkan skill dan kemampuan terus yang kedua meningkatkan keunggulan diri pasti karena teman-teman sudah masih sir sudah punya bekal bahasa Arab terus sudah familiar dengan bahasa Arab dan ilmu-ilmu turosnya itu meningkatkan teman-teman to the next level untuk bidang keilmuan teman-teman terus yang ketiga memperkaya keilmuan dan hazanahnya memperluas relasi pastinya nomor 5 posisi kerja dan gaji yang lebih tinggi karena teman-teman punya kelebihan punya kelebihan pasti mempunyai nilai yang lebih juga terus yang keenam peluang lapangan kerja pastinya karena lapangan kerja itu kan pasti akan menilai latar belakang kita jadi teman-teman kalau di dunia kerja seperti pengalaman kemarin dari S2 untuk masuk dunia kerja itu pasti dari bawah ya mau gak mau kalau misalkan untuk dunia kerja nah yang dihitung ketika kita baru masuk ke dunia kerja atau dunia karir itu adalah latar belakang nah entah dia punya latar belakang pengalaman kerja atau latar belakang pendidikan kalau misalkan dia punya latar belakang pendidikan yang bagus maka itulah yang menjadi nilai tambah untuk menilai seseorang itu di pekerjakan atau di hire gitu istilahnya ya di sebuah institusi dimanapun nah atau misalkan dia punya apa namanya pengalaman kerja yang cukup kumpuni misalnya 2 tahun 3 tahun itu pun akan dihitung oleh sebuah lembaga ataupun oleh sebuah institusi yang menjadi bekal teman-teman misalkan dinilai bahwa teman-teman itu misalnya range salary-nya sekian jadi sedikit share aja bahwa kemarin pengalaman kerja saya waktu dari S2 untuk masuk ke dunia kerja itu memberikan apa ya memberikan perbedaan karena kemampuan bahasa tentunya terus kemudian peluang lapan kerja yang masih semakin banyak terus investasi yang berharga jadi S2 itu bukan cuman ijasa ya teman-teman ya jadi itu adalah investasi investasi kita untuk 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan untuk mendefinisikan kita akan menjadi apa nantinya gitu ya nah terus yang kedelapan ini unik tapi ini fakta gitu kan memperbesar peluang jodoh jadi banyak juga teman-teman yang mau ngapain mau kuliah S2 karena belum menemukan jodoh barangkali di teman sekelasnya ketika S2 ada ketemu jodohnya gitu jadi walaupun agak unik tapi it's the fact gitu ya ini faktanya oke next nah satu hal yang pengen Anna share gitu ya tentang critical thinking di pola pikir ketika kita beralih dari S1 ke S2 itu kan ada banyak ada banyak proses ya misalnya S1 kita gak punya karya ilmiah terus S1 belum punya jurnal atau belum punya output riset apapun nah ketika S2 itu di Indonesia ataupun di negara-negara lain itu kita akan required atau kita akan diminta untuk bisa melakukan hal itu nah ketika ini pengalaman saya teman-teman ketika S1 fokusnya mungkin disini kalau ada anak syariah mungkin ya atau mungkin anak seluji gak sama karakter kita kan begitu ya ngapalin mu koror gitu kan terus yang malgian dilewat gitu gak tau nih teman-teman sekarang malgiannya dilewat apa gak nih malgiannya dilewat yang penting ngapalin mu koror terus bisa jawab dengan baik gitu kan terus dan bikin karya ilmiah tuh kalau ada apa kalau ada organisasi aja mungkin kayak di Senat atau di PPMI atau di organisasi apapun itu yang meminta kita untuk bikin karya ilmiah baru itu saja gitu ya bukan yang sifatnya sangat ilmiah yang misalnya riset tentang bahsul masail tentang kasus apa terus kita diminta analisa gitu nah proses seperti itu yang belum pernah kita punya ketika S1 ketika S2 itu saya merasa agak sedikit kaget teman-teman sedikit kaget karena sudah biasa kasarnya kita disuapin gitu ya disuapin itu dalam arti kita yaudah ngafalin pertanyaan keluar jawab ngafalin yang mana jawab selalu seperti itu selama 4 tahun gitu ya nah sehingga ketika kita dilepas untuk membuat karya ilmiah karya tulis tugas itu agak sedikit kaget nah sehingga satu hal yang perlu kita tanamkan mungkin lebih sooner is better gitu ya lebih cepat lebih baik adalah membuat pola critical thinking cara berpikir kritis berpikir kritis dalam arti positif teman-teman ya maksudnya ya percayalah kalau misalkan kita di Mesir gitu ya kita apa namanya udah apa tunduknya dengan sebagai azhari gitu lah kita sudah tahu batasan-batasannya kita mengerti batasan-batasannya nah critical thinking ini dipakai ketika kita menghadapi kehidupan nyata rasanya gitu kehidupan nyata itu ketika kita membuat tulisan ketika kita membuat karya ilmiah ketika kita membuat jurnal ataupun apa ya ataupun penelitian-penelitian dan analisa-analisa tertulis yang itu mengharuskan kita mengkombinasikan antara teori yang kita baca di kitab gitu misalnya di kitab turos di kitab apapun terus kita kita tuangkan di dalam tulisan nah kita membutuhkan critical thinking ini nah membuat kita menjadi punya critical thinking itu pasti proses teman-teman tapi paling tidak clue-nya adalah yang pertama kita membuat pertanyaan di diri kita misalkan ada kasus apa gitu ya atau misalkan ada masalah apa di dunia ini tentang misalnya tentang apa ya tentang islamic modern life gitu lah misalnya tentang kasus-kasus keislaman tentang fatwa-fatwa misalnya atau tentang islamic studies yang relevan untuk teman-teman dibahas untuk refer ke ilmu tafsirnya ilmu hadisnya dan seterusnya itu buat pertanyaan terus kumpulkan informasi dan analisa informasi yang ada kira-kira dari masalah itu informasinya sejauh ini apa nah ketika kita sudah tahu informasinya seperti itu teman-teman akan menemukan sendiri kayaknya yang kemarin dipelajari di Al-Azhar gak seperti ini atau kayaknya kemarin yang dipelajari di Al-Azhar atau yang diajarin oleh sheikh atau duktur atau dukturoh kayaknya seperti ini nah sehingga itulah yang perlu dikombinasikan untuk teman-teman dimasukkan ketika ada masalah itu kita punya pendapat seperti ini harusnya seperti ini ini nah itu akan membentuk teman-teman menjadi seseorang yang kritis dalam arti positif gitu ya karena proses keilmuan itu seperti itu teman-teman jadi proses keilmuan ya mungkin teman-teman udah familiar ya apa namanya Madahid Arba juga proses keilmuan itu seperti itu pendapat A pendapat B pendapat C pendapat B gitu kan nah proses keilmuan itu seperti itu sehingga yang perlu kita bekali diri kita itu adalah walaupun kita terbiasa disuapin gitu tapi itu bermanfaat bagaimana kita melahirkan keilmuan lagi keilmuan baru lagi keilmuan baru lagi jadi tetap apa ya tetap punya rasa penasaran gitu ya tetap punya rasa penasaran sebagai scholars atau sebagai valuable ilm itu jangan lepas untuk menjadi seorang yang punya rasa penasarannya tinggi gitu ya karena itu yang nanti sangat membantu teman-teman saya pengen jadi apa saya pengen sekolah apa saya pengen membahas tesis atau membahas tulisan tentang apa itu yang membuat memotivasi teman-teman nah oke itu tentang critical thinking nah terus ini beberapa slide terakhir jadi tentang usuludin what next gitu ya jadi kalau kalau teman-teman syariah biasanya suka nanya kak kalau syariah bisa masuk ke ekonomi syariah ya kak iya jadi kalau misalkan turunannya kan ekonomi syariah itu bisa masuk ke ekonomi syariah bisa masuk ke ahwal syaksia bisa dan seterusnya nah sekarang kita coba lihat ya teman-teman kita mengcapture sedikit kita memotret sedikit tentang kalau misalkan habis kuliah usuludin kira-kira bisa masuk kemana kalau mau kuliah lagi gitu ya khususnya misalkan di barat atau di Eropa atau di Inggris gitu nah ataupun di Indonesia nah cuman kalau di Indonesia banyak yang linear gitu ya teman-teman ya ada ilmu hadis secara khususnya ada ilmu tafsir secara khususnya gitu jadi teman-teman mudah nanti kalau di Indonesia mencari subjek S2 yang lebih spesifik nah ini case-nya kalau di barat karena kan mungkin banyak kekhawatiran Kak Kak kalau misalkan kita di barat apa enggak bahaya Kak kalau misalkan kita di Inggris atau di Eropa apakah kita enggak enggak jadi enggak jadi masalah atau enggak jadi tantangan mungkin justru itu jadi justru teman-teman sudah di Mesir itu teman-teman sudah membangun fondasi gitu ya sudah membangun fondasinya di awal sehingga tidak menjadi khawatir ketika teman-teman pergi ke barat gitu jadi teman-teman khususnya teman-teman Usuluddin itu selamat karena teman-teman sudah mempunyai fondasi yang kuat untuk sebagai Azhari yang ketika misalkan dari Azhar mau ke barat ataupun mau kemanapun itu sudah punya fondasi yang basis fondasi yang sangat kuat dan membuat apa ya keilmuan teman-teman tentang Islamic Studies itu cukup kuat lah nah terus jurusannya apa aja Kak gitu ya nah yang pertama kajian Timur Tengah atau Middle East Studies bahasa Inggrisnya ya jadi kalau misalkan Google teman-teman mau nyari pengen kuliah tapi misalnya pengen fokusnya ke kajian Timur Tengah nanti keywordnya adalah Master in Middle East Studies gitu ya terus yang kedua Master in Islamic Studies gitu kan jadi banyak ini opsi-opsinya yang teman-teman nanti mau tergantung teman-teman mau spesifikasikannya kemana mau fokus fokus kuliahnya kemana gitu ya nah yang ketiga Filsafat terus Religious Studies banyak ya teman-teman di kampus di Eropa di Inggris itu ada apa namanya jurusan Master of Art in Islamic Studies gitu atau Master in Religious Studies terus ada juga Muslim World Studies terus Islamic Intellectual History Islamic Studies and History Islamic Education sama Islam in the Modern World jadi ini salah sembilan dari banyaknya jurusan di di universitas-universitas di Barat gitu ya dan satu hal yang menjadi poin positif teman-teman ketika misalnya S1-nya di Azhar kemudian S2-nya itu bisa mengambil di Barat itu adalah khazanah keiluman teman-teman itu semakin luas ya semakin besar semakin lawasannya semakin luas khazanah keilmunya semakin luas semakin semakin membuka mata bahwa apa ya ilmu keilmuan yang kita dapat ketika kita menjadi Azhar itu adalah soli fikuli makan wazaman gitu lah paling apa namanya paling simpelnya gitu ya jadi bisa sangat bermanfaat sekali nah mungkin teman-teman nanti sambil jalan ini ada coba membrainstorm kira-kira untuk menspesifikasikan kita mau apa biasanya yang sulit ya biasanya ada yang kesulitan untuk masuk masuk jurusannya nah itu coba di-define lagi atau di-definisikan lagi kira-kira masalah apa namanya cari beberapa malah di dalam apa namanya di dalam Islamic studies ini gitu ya terus coba teman-teman definisikan oh sepertinya perlunya ini perlunya ini nah nanti dari situ akan membantu teman-teman untuk menjuruskan jurusan apa yang tepat untuk teman-teman nanti nah kemudian next slide nah ini udah mau sesi apa namanya beberapa dua slide terakhir kemudian tentang beasiswa yang mungkin teman-teman udah sangat familiar dengan beasiswa apa yang harus dilakukan gitu ya jadi secara technically secara teknisnya seperti ini ya ada ada info apa info beasiswanya harus nyari dimana ada essay interview dan seterusnya nah ini secara teknisnya teman-teman ya karena ada letter of acceptance atau LOA kalau kalau di mesirnya apa ya hijroatnya gitu ya semoga gak salah yang ngomongnya jadi hijroatnya itu surat-surat yang perlu dipenuhi itu kurang lebih seperti ini nah tapi satu hal yang perlu sangat penting ditabung adalah tuval or IELTS kenapa karena jujur aja sebelum S2 di 2015 saya harus meluangkan waktu selama 8 bulan untuk bisa memenuhi score IELTS ini jadi sekilas seperti itu ya bisa ditabung dari sekarang bisa sering-sering buka tuval itu apa IELTS itu apa dari sekarang nah mungkin segitu sedikit cerita dan dongengnya nanti kita lanjut di diskusi aja ya diskusi interaktif untuk beberapa pertanyaan yang pengen teman-teman tanyakan oke kurang dan lebihnya saya minta maaf terima kasih semoga ada yang bermanfaat saya tutup saya persilahkan lanjut ke persilahkan ke Mbak Intan saya kembalikan ke Mbak Intan silahkan Mbak Intan oke terima kasih kepada Kanunga Panita atas pemaparan materi yang sangat insightful ya teman-teman semua sangat membuka wawasan kita bagaimana sih keislaman yang ada di Eropa khususnya di UK itu sendiri nah untuk sesi kali ini adalah sesi tanya jawab yang akan saya pandu akan ada tiga penanya pertama yang bisa raise hand dan langsung bertanya kepada narasumber silahkan kepada teman-teman langsung saja untuk raise hand dan langsung menyalakan mikrofonnya apakah ada yang ingin bertanya ayo deh mau tanya bebas lo tanyanya makanan halal gimana di Inggris misalkan seperti itu oke dari moderator sendiri kali ya sebelum ada yang raise hand saya telah menyimpan satu pertanyaan Kak apakah ada tantangan terbesar yang kakak rasakan ketika kakak ini berkuliah di barat khususnya mungkin untuk seorang wanita yang mana dia itu kan muslimah yang harus menutup auratnya karena kalau misalkan kita tahu sekarang ini banyak banget kayak film-film atau video-video yang menerangkan bahwasannya adanya pro kontra tentang wanita yang berhijab di barat ketika kakak mengalami itu apakah ada tantangan sendiri untuk kanung hak wanita oke terima kasih pertanyaan menarik ya jadi mungkin tentang wanita berhijab kalau menurut saya waktu di Inggris saya tidak banyak merasakan masalah tidak banyak merasakan masalah dan orang British itu sangat friendly dan mereka itu sangat ramah terhadap apa ya terhadap foreigner terhadap orang-orang yang non-British jadi mereka itu sangat ramah sekali bahkan bahkan misalnya saya tetanggaan sama orang British gitu ya dan dia lagi masak kue gitu dan dia tahu wangi kue itu sampai ke rumah ke kosan saya dan akhirnya dia nge-share cake itu nge-share kue itu dan itu sangat apa namanya memorable banget karena menunjukkan bahwa ya yang tadi I saw Islam in non-Muslim non-Muslim country gitu nah tapi yang menjadi mungkin ini cerita aja jadi waktu kuliah di barat itu suka ada seminar suka ada apa ya seminar internasional yang kita perlu datang ke beberapa negara gitu ya nah waktu itu saya di ada apa namanya lagi Eurotrip saat itu lagi ke Perancis nah disitu baru mulai menemukan orang-orang yang sangat tidak friendly jadi kalau di barat itu kan sekolah apa sholat misalnya di apa namanya sholatnya di bawah tangga atau di ujung apa namanya di ujung ruang itu udah biasa gitu ya kita sebagai orang muslim yang harus yang harus sholat gitu dan apa namanya dan harus nyari tempat itu hal biasa jadi walaupun di kampus di kampus kan pasti gak ada musola ya gak ada gak ada khusus musola gitu kayak di Mesir di pojokan selalu ada musola anak kita itu gak ada sehingga yang dipakai ruangannya itu adalah space kecil di bawah tangga dan itu itu hal biasa gitu dan teman-teman British dan teman-teman orang Inggris pun sangat menghargai sehingga dia bisa gak nutup apa namanya dia gak lewat kita dia tahu kalau waktu sholat dia bisa apa namanya bisa memberikan ruang ke kita jadi kayak pintunya ditutup dan sebagainya dan itu sangat apa namanya sangat membantu sekali untuk orang-orang muslim yang mau sholat gitu nah tapi kasusnya ketika waktu di Perancis memang disana kan Islam apa fobianya sangat tinggi ya teman-teman jadi ketika saya sholat gitu dan dia tahu saya sholat di pojokan akhirnya akhirnya saya lagi 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 baca alfatiha gitu kan lagi rokat ke pertama akhirnya satpamnya datang satpamnya datang terus saya langsung ditarik tangannya langsung ditarik tangannya terus you can't pray here kata dia gitu terus akhirnya yaudah saya nurut aja gitu kan takut daripada diteriakin sama satpam-satpam akhirnya akhirnya gak jadi nah tapi saat itu udah mau maghrib udah mau asir yang intinya waktu sholatnya udah mau habis mau gak mau kita harus sholat gitu akhirnya saya sama teman saya kita sholat teman saya bisa sholat berdiri dia sholat berdiri masih aman dan teman apa namanya satpamnya gak ngeliat gitu kan satpamnya gak ngeliat dia aman pas giliran saya satpamnya datang lagi dan akhirnya saya sholat duduk akhirnya saya sholat duduk saya beristihah sendiri gitu ya karena daripada waktunya hilang akhirnya saya sholat sambil duduk dan akhirnya satpamnya apa satpamnya kelihatannya ngeh bahwa saya gak gitu tapi yaudah duduk aja tapi akhirnya satpam itu udah pergi dan akhirnya saya bisa sholat jadi itu satu cerita tentang keislaman disana ya tentang khususnya khususnya untuk menjaga sholat lima waktu tantangnya seperti itu apalagi apalagi tempat wudhu mungkin ya kalau di apalagi kalau di Mesir kan mungkin ada westafel atau keran-keran gitu kalau disana kan kita gak ada keran karena kita pastinya cuma di westafel dan seadanya dan kita harus menjaga kamar mandinya biar gak basah karena disana kamar mandinya kan kering jadi harus dijaga keringnya jadi kalau kampus dan kita sholat kan agak aneh ketika kaki kita dinaikkan ke westafel gitu jadi emang harus jaga waktu kira-kira waktu sepinya kapan gitu jadi ya hal-hal unik kayak gitu lah jadi harus dibersihin ketika selesai wudhu kayak gitu-gitu tapi so far sangat apa ya sangat membuat kita itu apa ya membuat kita itu terasa apa ya terasa terasa bukan berjuang tapi kita merasa ini adalah identitas kita gitu identitas kita sebagai muslim yang harus menjaga itu dan kita menjaga itu sangat bersyukur bisa menjaga itu apalagi di negara non muslim yang tempat wudhunya susah tempat sholatnya susah gitu sih maaf ya dong apa kak tadi kan pertanyaannya sudah sangat menjawab jawaban yang telah kakak berikan nah mulai bermunculan nih kak tadi sudah di brainstorming sama moderator udah dipancing mulai bermunculan sekarang orang-orang yang ingin bertanya saya saya utamakan tiga orang yang raise hand dulu ya tadi dari Mas Raffi Rashid Sukmahadi silahkan Mas untuk membuka mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Narasumber ya perkenalkan nama saya Raffi Rashid Sukmahadi mahasiswa baru anak DL di Makasih Zahid saya ingin tanya terkait tadi kan derajat syahadah atau apa segar diatukan lisensi atau LC sehingga sehingga hanya ada imtihan doang gak ada hasil karya nah apakah di beberapa universitas barat itu tidak menerima glarsia al-hazam yang pertama yang kedua ini terkait lulusan barat dan lulusan di timur tengah itu sering ada justifikasi justifikasinya itu sepatan kamu nanti jadinya peneliti agama pengkritik agama kalau timur tengah jadi ahli agama nah itu seringkali terjadi di masyarakat jadi pandangan kanuha itu apakah benar-benar terjadi apakah hanya untuk memanaskan suasana saja oke terima kasih terima kasih mas Raffi menarik pertanyaannya yang pertama tentang syahadah ini menarik dan penting karena bagaimanapun administrasi itu matters ya administrasi itu jadi hal yang syarat untuk kita lanjut kuliah nah teman-teman dari sekarang mungkin kalau disini ada yang teman-teman kelas 4 udah mau lulus itu jangan lupa perhatikan bagaimana konversi nilainya jadi kalau waktu itu zaman saya itu ada salah satu ustab gitu ya salah satu masisir salah satu azhari yang dia itu mengkonversikan nilai versi dia kemudian dilegalkan melalui konsuler dan itu saat itu masih boleh nah sekarang gak tahu disana perkembangannya gimana apakah konsuler atau KBRI sudah punya standar sendiri tentang konversi nilai atau gimana gitu karena itu penting dan harus di dikonversikan di convert untuk ke nilai apa namanya GPA-nya gitu ya dan mungkin dari sekarang perlu saya bocorkan ya jadi nilai yang dibutuhkan untuk kuliah di Barat gitu ya itu GPA-nya atau apa namanya IPK-nya itu minimal 3,25 3,25 itu 3,25 itu makbul 3 kali itu masuk jadi teman-teman jangan khawatir paling enggak kalau teman-teman bisa jahit selama 4 tahun kemarin nana jahit aja teman-teman kalau teman-teman ada yang muntah mabruk jadi kemarin nana jahit 3 kali itu 3,3 jadi masih masuk sedikit ya nah terus itu bocoran nilainya kemudian LPDP atau lembaga beasiswanya juga mensyaratkan minimal IPK-nya adalah 3,25 kalau di Indonesia kan ini ya bukan murah apa ya menilainya nilainya langsung lah kalau kita kan perlu dikonversi gitu kan nah jadi kalau di teman-teman Indonesia kan bisa 3,5 ya 3,6 gitu dan itu cukup amanah cuman kita sebagai acari yang memang nilainya agak berbeda standarnya sehingga kalau bisa jahit selama 4 tahun that's good terus tapi kalau misalkan makbul terus gitu ya usahakan ada sekali lah jahit gitu ya atau apa namanya ya misalkan 3 kali makbul 1 kali jahit jidan misalnya nah itu mantap lah maksudnya bisa masuk otomatis gitu insya Allah bisa langsung 3,4 atau 3,5 nah itu yang pertama jadi jangan lupa diperhatikan gimana cara ijroat untuk konversi nilai di KBRI atau di konsuler gitu ya nah itu pertanyaan pertama terus yang lisensi itu memang diterima kok semuanya diterima asal tadi selama standarnya memenuhi artinya standar memenuhi itu apa IPK-nya sesuai IPK-nya memenuhi gitu ya dan standar GPA-nya kan bukan kita kan pakai nilainya 1 banding 100 ya dan di LPDP ataupun lembaga beasiswa lain dan umumnya rata-rata di negara-negara barat itu GPA-nya 3 3 sekian gitu GPA-nya bukan ratusan gitu ya nah itu jadi jangan khawatir kalau lulusan Mesir terus lisensinya adalah lisensi gitu jangan khawatir masuk asalkan nilainya memenuhi terus pertanyaan tentang peneliti apa peneliti Islam sama ahli agama apa peneliti agama sama ahli agama menurut kalau menurut pendapat pribadi mungkin ya menurut pendapat pribadi justru menjadi teman-teman di Azhari itu adalah sudah menjadi ahli agama sehingga ketika masuk ke S2 itu tetap menjadi ahli agama tapi plus menjadi peneliti tapi penelitinya dalam arti peneliti yang baik ya peneliti yang baik itu artinya kita kan belajar agama bukan hanya visudur pasti ya visudur itu wajib tapi artinya kita juga harus melihat agama itu bagaimana dalam realitanya gitu jadi kita menjadi ahli agama yang bisa masuk bisa membumihkan agama itu dengan cara menjadi peneliti jadi mungkin kurang lebih kesimpelnya kayak gitu bukan berarti kita karena menjadi di barat kita malah jadi berpindah peneliti agama jangan sayang sekali kita kuliah 4 tahun di Mesir terus pindah-pindah cuman jadi peneliti itu sayang sekali jadi jadi sudah menjadi azari itu pendapat saya teman-teman sudah menjadi ahli agama gitu kan nah pindah ke lanjutkan ke barat itu menjadi ahli agama plus menjadi peneliti agama yang bisa membumihkan agama itu untuk Mas Lahat Lila Alam mungkin kurang lebih konklusinya kayak gitu Mas Rafi semoga menjawab pertanyaannya terima kasih kak sangat oke terima kasih kepada kak Nuhak wanita atas jawabannya yang diberikan kemudian ada lagi nih yang raise hand dari Mas Lutfi Mas Lutfi bisa dibuka mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada narasumber silahkan Mas Lutfi terima kasih untuk moderator atas waktunya izin bertanya untuk kak Nuhak yang saya tanyakan adalah perihal tentang persyaratan dari LPDP tersebut yang pertama itu yang saya yang ingin saya tanyakan adalah rekomendasi letter recommendation letter nah yang saya tanyakan adalah apakah dulu kak Nuhak ketika masih di Mesir itu meminta recommendation letter kepada Mas Syair kalaupun iya itu Mas Syair siapa aja yang kak Nuhak minta gitu mungkin bisa dikasih masukannya juga kemudian untuk yang bertanyaan kedua terkait LOA kak letter of LOA itu tersebut mungkin kak Nuhak bisa jelaskan secara global aja atau outline-nya lah apa sih yang perlu kita isi di LOA itu tadi dan kalaupun misalkan ada tips dan triknya dalam lulus LOA mungkin bisa di-share ke kita-kita gitu sih makasih banyak Mas Lutfi kelas berapa Mas Lutfi tahun berapa sekarang naik tingkat 4 oh bentar lagi ya siap oke pertama apa tadi pertanyaannya yang pertama yang pertama recommendation letter recommendation letter terutama yang udah mau kelas 4 atau sekarang kelas 4 be aware satu bocoran lagi jadi recommendation letter di kampus ataupun di LPDP itu wajib ada sehingga kita harus curi start curi start-nya apa kita sadar bahwa kita gak segampang orang yang kuliah di Indonesia untuk minta recommendation letter itu misalnya kuliahnya di Jogja tinggalnya di Bandung gampang 7 jam bisa nyampe ke dosen kalau kita susah apalagi model kuliah di Mesir kan ya ada yang titip-titip absen gitu kan ada yang gak kenal sama duktur atau dukturohnya nah itu harus dari sekarang diantisipasi dengan cara apa sebelum pulang beberapa bulan sebelum pulang itu teman-teman kalau bisa sudah punya plan ke universitas mana kenapa karena dengan kita tahu mau ke universitas mana kita tahu satu template-nya template rekomendasinya diperhatikan barangkali ada walaupun bisa di edit-edit nantinya tapi itu trik lah trik nanti kalau misalnya udah mentok kayak waduh ini ada template khusus sedangkan dukturoh misalnya dukturoh A-nya udah gak kontakan lagi dan seterusnya itu apa namanya jadi kalau misalnya udah dapet kampusnya apa coba dicek template-nya seperti apa terus yang kedua kalau bisa duktur atau dukturoh yang menjadi dosen kita itu sangat tepat sekali karena recommendation letter itu meminta orang yang sangat mengetahui kita walaupun duktur atau dukturoh kan masih sir kan Azhari kan ratusan gitu ya dalam satu kelas walaupun dia gak tahu tapi duktur atau dukturoh itu ketika kita mintain recommendation letter beliau itu sangat senang sangat bangga sangat sangat welcome gitu jadi waktu itu saya minta dukturoh Ruhiah dukturoh Ruhiah itu dukturoh ahwal syaksia di Al-Azhar beliau juga masih sekarang dan kemarin saya mau rekomendasi letter buat S3 juga beliau berkenan lagi jadi walaupun kita jarang mengenal dukturoh tapi try to get in touch try to apa ya untuk kenal lah kenal sama dukturohnya mengenalkan bahwa kita orang Indonesia kita mau kuliah lanjut lagi gitu dan dukturoh atau dukturohnya saya yakin beliau pasti senang jadi perkenalkan diri dan beberapa bulan sebelum pulang minta rekomendasi ke beliau cara minta rekomendasinya gimana kak yang pertama tadi kalau ada template-nya maka sesuai template aja jadi ada format khusus jadi dukturohnya udah tinggal tanda tangan jangan biarkan duktur atau dukturoh untuk suruh dukturoh tolong tulisin rekomendasi letter jangan kayak gitu kita kan udah cukup menyusahkan beliau jadi kita harus memudahkan jadi buatlah duktur atau dukturoh itu udah tinggal tanda tangan aja jadi dukturoh anak anak saukamil dirosah gitu kan dirosat ulia ila britonia awila amriko gitu kan wah urid apa namanya atau siah minkum gitu jadi dukturohnya ntar tinggal tanda tangan dan saya yakin duktur sama dukturnya pasti senang nah jadi persiapkan itu dan jangan minta cuma satu kalau misalkan ada Sheikh Al-Azhar yang teman-teman sering talaki gitu ya atau ada atau ada tokoh-tokoh ya Ad-Dikbud mungkin itu juga boleh jadi bisa Masyaih Azhar bisa Ad-Dikbud bisa misalnya ada ada apa namanya lembaga apa ya lembaga organisasi di sana yang teman-teman aktif di situ mintalah ke ketuanya nah misalnya apa namanya ke Senat apa Senat ini Senat Usludin Mas Fausdan tadi di-save nomor ya teman-teman barangkali suatu saat teman-teman minta nomor beliau untuk tanda tangan ya jadi apa namanya carilah prominent person atau orang-orang yang bisa kita mintai tanda tangan dan sebanyak-banyaknya nah terus kalau misalkan template-nya nggak ada gimana Kak teman-teman perlu kreatif cari di Google ya jadi saya juga cari di Google recommendation letter format itu udah muncul semuanya jadi teman-teman ngarang sendiri aja bahwa apa namanya student ini namanya siapa adalah murid saya atau adalah member saya di Senat atau adalah murid saya di Fakultas Seludin teman-teman nusun sendiri jadi be kreatif berkreatif lah untuk menulis surat rekomendasi itu dan jangan dilewatkan karena nanti kalau udah nyampe Indonesia cukup sulit teman-teman nyampe Indonesia harus nyari orang lagi gitu kan siapa yang kenal kita siapa yang tau kita itu kan cukup agak PR ya jadi lebih baik sudah ada di sana terus untuk LPDP untuk LPDP itu sudah ada formatnya sendiri jadi sebelum pulang teman-teman misalnya udah niat mau daftar LPDP kayak saya kemarin 2015 saya udah niat daftar LPDP sehingga sebelum pulang masih di asrama masih nunggu syahadah masih baru dapet syahadah muakotah itu browsing dulu LPDP syaratnya apa aja sih gitu jadi well prepared be well prepared untuk melihat syaratnya apa aja karena administrasi di LPDP itu sudah ditentukan jadi kita harus ngiputi gitu nah itu sih mungkin tips dan triknya Mas Lutfi eh Mas Lutfi semoga menjawab ya ya makasih banyak terima kasih kepada Kanuha ada dua orang penanya lagi nih ada Mas Fuad Nur silahkan Mas Fuad untuk membuka mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada narasumber Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pribadi dan juga teman-teman yang lain pastinya sangat apa ya penasaran gitu untuk informasi berkaitan kuliah di di master khususnya pertanyaan saya yang pertama berapa lama kuliah di UK ya tingkah apa di jam S2 gitu yang saya dengar 1 tahun apakah itu betul kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana pandangan Usazza Nubha sendiri ataupun secara umum lah gitu ya orang-orang yang S1 nya di Alhar kemudian lanjut S2 nya di Eropa misalkan karena itu kita bilang kan tidak terlalu linear ya apalagi dari anak-anak usuludin itu ya linearnya kan di Tafsir Imadis atau ya kita bilang tidak linear gitu nah mungkin bisa motivasi bahwa kuliah di UK itu di jenjang S2 nya bagus juga kok daripada kita misalkan memilih lanjut S2 di NPR yang linear jadi ingin diberikan motivasi atau alasan sehingga kita nantinya kalau tidak terjun ke sana ya dengan segala informasi yang bisa terbatas tidak menyesal gitu kemudian yang terakhir mungkin setelah disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kuliah di UK ini mungkin saya yang bertanya mudah-mudahan bisa dijawab sejujur-jujurnya ya oleh Ustazah Nuham jadi apa yang tidak enak gitu yang tidak enak kuliah di UK yang bikin tidak enak gitu ya mungkin itu saja terima kasih atas sebabnya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Mas Fuad ada tiga pertanyaan ya yang pertama tentang masa kuliah jadi betul ya jadi masa kuliah itu rata-rata S2 di Inggris itu cuma setahun teman-teman cuma 12 bulan Kak itu visible atau Kak itu bisa bisa cuman 12 tahun melahirkan eh 12 tahun sorry 12 bulan untuk melahirkan riset dan ternyata bisa teman-teman cuman model risetnya itu adalah riset yang short apa ya bukan short course studinya itu tidak se komprehensif sebagai master di Al-Azhar jadi jangan disamakan apa namanya Al-Azhar itu kan sangat sangat deep sangat apa ya sangat mendalam ya apa S2 nya jadi kalau misalkan teman-teman lebih fokus ke pendalaman materi gitu atau memang fokus ke apa ya ke pendalaman sebuah keilmuan yang Kak kayaknya lebih pengen apa ya lebih pengen ke riset turut gitu ya lebih ke pengen bikin tesis aja di Mesir gitu itu it's a choice maksudnya saya sebenarnya sejujurnya awalnya pengennya juga di Mesir gitu tapi mempertimbangkan ya faktor-faktor ya faktor keluarga dan seterusnya itu kurang memungkinkan untuk Mesir nah jadi memang cuma satu tahun dan jatuhnya masa pembelajaran face to face nya itu hanya 6 bulan teman-teman sisanya adalah menulis nah disitulah menulis yang agak menantang kenapa ya karena tadi faktor bahasa Inggris faktor kita gak pernah nulis dan seterusnya nah itu mungkin pertanyaan pertama betul tapi ada beberapa kampus di Amerika yang untuk S2 nya dia yang 2 tahun tapi most likely paling banyak itu adalah paling banyak memang rata-rata cuma setahun jadi kemarin juga kemarin saya cuma setahun itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua itu apa ya Mas Fwet ya boleh diulang gak Mbak Intan pertanyaan kedua apa tadi ya tentang tentang ini kuliah di UK itu apa tadi ya saya juga lupa apa Mas Fwet ulangi lagi lupa jadi tanggapan Mbak Nuha tentang seorang Azhari yang mana dia itu kuliah S2 di Eropa oh iya oh iya ingat jadi satu mungkin kita ngeliatnya dua sisi ya ada yang sisi dari diri kita cara pandang kita ada yang sisi dari cara pandang orang lain nah cara pandang orang lain akan melihat ngapain susah-susah kuliah di timur tengah gitu ya Mesir terus tiba-tiba di barat gitu kan bisa jadi liberal bisa jadi ini bisa jadi itu banyak lah apa ya banyak omongan orang dan yang membuat kita menjadi ragu gitu ya satu sisi nah tapi dari sisi kita kita harus punya satu fondasi yang sangat kuat menjadi Azhari itu yang harus dikuatkan itu adalah fondasinya teman-teman jadi kita sudah tahu batasan-batasan sebagai Azhari yang yang sangat mengerti bagaimana menjadi Azhari jadi Azhari itu paham ya apa namanya arahnya kemana ya jadi menjadi apa namanya menjadi jalur Azhari yang sudah menjadi cara pandang kita bukan cara pandang cara pandang yang menurut kita menurut Azhari tidak sesuai gitu jadi kalau teman-teman sudah menjadi Azhari maka teman-teman sudah harus mengerti batasannya Azhari itu berpegangnya apa saja gitu ya kurang lebih seperti itu nah ketika kita sudah tahu itu maka kita sudah tahu juga batasannya kepika misalnya sampai luar di barat itu memang jujur aja memang banyak orang-orang yang punya cara pandang keislaman yang berbeda gitu ya cara pandang keislaman yang berbeda cara pandang apa namanya isu-isu sebuah isu yang berbeda dan itu biasa terjadi nah tetapi karena kita punya fondasi yang kuat kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu karena kita sudah mempunyai fondasi yang kuat dan kita harus berpegang teguh ke hal itu yang tentunya apa namanya itu menjadi apa ya menjadi basis kita cara berpikir tentang keislaman itu sendiri gitu ya tentang dinul islam itu sendiri gitu jadi itu yang harus menjadi pegangan teman-teman yang harus dipegang kuat karena di luar itu ya memang banyak ya memang ada di sekitaran kita kalau misalkan kita di barat gitu ada banyak di sekitaran kita yang cara pandangnya sangat kontradiktif dengan cara pandang al-azhar cara pandang azhari gitu ya jadi tapi kita menjadi apa namanya kita menjadi azhari harus berpegang teguh kepada itu dan harus kuat sehingga ketika kita nyampe di luar nyampe di barat itu cara pandang cara pandang orang yang tadi ngomongin tadi itu terbantahkan tapi justru memperkaya diri kita sendiri sebagai seorang scholar sebagai seorang apa namanya seorang azhari lah jadi mungkin jarang orang al-azhar ke barat ya tetapi ketika orang al-azhar ke barat itu dia bisa menemukan apa ya menemukan bidang keilmuan yang sangat tepat untuk dia jadi kemarin di inggris saya ketemu dua orang beliau orang katar dia sekarang dosen di dia S2 S3 nya di daram terus dia alumni al-azhar dan dia sekarang menjadi dosen di Birmingham nah artinya dia menjadi tetap menjadi seorang al-azhar tetap menjadi seorang azhari dan justru dengan dia jadi dosen disana dia membumikan azharinya lebih banyak lagi jadi lebih memberikan keilmuan dia justru semakin menyebar lagi semakin menyebar lagi khususnya untuk para student yang non-muslim jadi ketika dia azhari dia ngajar islamic justru ilmu al-azhar nya tersampaikan jadi justru itu menjadi nilai tambah untuk seorang sekolah untuk seorang azhar nah itu yang kedua terus yang ketiga LOA tadi ya Mas Fatiah ini Kak dukanya seorang azhari yang sekolah di London dukanya seorang azhari di London kalau cerita lucunya adalah puasanya yang sangat panjang jadi puasanya itu berapa jam 14 jam 14 jam atau 16 jam saya lupa jadi kita subuh jam 3 kalau bulan Ramadan itu subuhnya jam 3 maghribnya jam 9 malam jam 9 atau jam 10 malam jadi silahkan dihitung berapa belas jam jadi ada cerita menarik cerita lucu jadi saya punya senior lagi bulan Ramadan nah biasa kan kalau karena jaraknya pendek jadi kan tidur kan habis subuh gitu ya nah ceritanya dia itu ketiduran dia ketidura dia itu tidur jam 7 atau jam 8 malam dan dia bangun-bangun jam 4 jadi dia puasa lagi jadi karena kan maghribnya jam 10 malam jam 9 atau jam 10 malam jam 9 jam 10 malam subuhnya jam 3 pagi dia tidur jam 8 malam bangun jam 4 pagi jadi akhirnya dia puasa lagi 48 jam itu cerita satu sisi cerita tadi tapi itu apa ya ya begitulah tantangannya untuk puasa di puasa di apa ya puasa di Inggris jadi kalau udah jam 8 malam kita udah udah lemas gitu gak bisa ngomong apa-apa jadi udah mulai terasa lemasnya itu cerita sedihnya pertama terus cerita kedua dukanya adalah bukan duka sih tapi lebih ketantangan kita nyari makanan halal itu memang cukup susah jadi kalau di Mesir sesusah-susahnya kita nyari rempah gitu kan sesusah-susahnya kita nyari apa rasa Indonesia gitu ya rasa Indonesia kulineri paling gak banyak ya matam-matam Indonesia atau matam-matam Thailand yang memang halal tapi kita disana cukup jarang gitu cukup jarang untuk menemukan makanan khusus Indonesia makanan Asia dan itu halal gitu jadi cukup susah nah cuman disitu banyak orang ya punya istilahnya masing-masing punya pendapatnya masing-masing ada yang yang penting itu adalah makanan halal secara zatnya gitu kan misalkan ayam ayam aja gitu tapi ada juga yang milih saya harus itu terconfirm halal jadi dia harus pergi ke kota lain sekitar 1 jam atau 2 jam yang disitu banyak orang Pakistan dan India yang makannya sudah terverifikasi halal jadi dinamikanya kayak gitu nah disitu juga kalau kita nyari makanan yang halal pasti yang Indonesia dan pasti halal harus ke London dulu gitu ya karena orang Indonesia jarang dan satu kota juga kayaknya komunitas muslimnya cuman berapa orang gitu nah itu mungkin suka dukanya apalagi ya selain itu kalau sholat dan sebagainya nggak duka sih lebih ke seru mungkin ya makanan halal lebih ke menantang aja harus hati-hati apakah disitu ada satu piring apa nggak dengan makanan non halal gitu lebih antisipatif aja mungkin itu terima kasih kepada para penanya teman-teman yang sudah berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kak Nuha Konita untuk teman-teman yang nantinya ingin sekali bertanya kepada Kak Nuha Konita bisa di email mungkin ya Kak atau nggak di DM Instagram insya Allah Kak Nuha akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua baik itu tentang LPDP ataupun tentang studi ke luar negeri khususnya para Azhari yang ingin melanjutkan S2 di Barat oke teman-teman semua karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.44 waktu Indonesia Barat dan di Cairo juga sudah menunjukkan pukul 16 lewat 44 waktu Cairo sudah memasuki waktu asar dan menjelang maghrib maka webinar sesi kedua ini akan saya sudahi akan tetapi sebelum itu ada satu closing statement nih Kak yang harus Kak Nuha berikan kepada para teman-teman semua agar semuanya itu lebih semangat lagi untuk belajar dan lebih semangat lagi untuk mencari harus apa sih aku setelah S1 ini seperti itu Kak silahkan Kak Nuha untuk memberikan closing statementnya baik teman-teman teman-teman Azari yang saya banggakan gitu ya di Al-Azari itu kan paling kalau S1 4 tahun 5 tahun gitu ya dan itu masih seperdelapan perjalanan teman-teman melihat hidupan nyata gitu ya jadi gunakanlah waktu di Mesir sebaik-baiknya sebermanfaat-manfaatnya karena teman-teman baru merasakan manfaatnya itu ketika sudah pergi dari Mesir jadi yang suka organisasi ambillah yang baik-baiknya dan ambillah manfaatnya sebanyak-banyaknya yang suka talaki teruslah talaki yang sebaik-baiknya gitu ya dan apa namanya dan selalu minta doa sama Sheikh-nya gitu ya usahakan terus yang suka kuliah rajin kuliah terus dilanjutkan rajin kuliahnya yang suka punya hobi-hobi tertentu menulis menulis apapun itu ataupun punya hobi-hobi yang lain yang memang sangat bermanfaatkan teruskan jadi intinya di Mesir be productive jangan sia-siakan waktu karena perjalanan masih panjang ya teman-teman masih 1 per 8 atau 1 per 7 dari kehidupan nyata di kedepannya jadi mungkin itu jangan loyo karena teman-teman masih di Mesir masih banyak hal yang perlu di eksplor dan manfaatkan sebaik-baiknya dan itu percayalah teman-teman akan mendapatkan manfaatnya ketika setelah keluar dari Mesir mungkin itu ya closing statementnya oke terima kasih sangat insektur sekali webinar pada sore menjelang malam dan malam hari waktu Indonesia Barat semoga kita semua dapat mengambil ibroh dan hikmah dari semua cerita-cerita Kanu Hakonita dari semua pengalaman Kanu Hakonita dan semoga kita bisa mencontoh menjadi Kanu Hakonita generasi-generasi selanjutnya for your information ya teman-teman Kanu Hakonita ini pernah menulis satu buku yang pernah saya baca juga judulnya The Neal and the Thames ya gak sih Kak bener gak karena saya dulu pernah mengikuti waktu saya SMP itu pernah mengikuti bedah bukunya Kanu Hakonita sekarang bertemu lagi di satu webinar yang sama di webinar most graduate internasional iya waktu itu Kanu Hakonita berkunjung ke pesantren saya kemudian membedah buku tentang The Neal and the Thames buat teman-teman yang penasaran bisa dilihat di story highlight-nya Kanu Hakonita kemarin saya sempat stalker sebelum DM Kanu Hakonita jadi ada apa aja sih di buku itu bisa teman-teman baca semuanya oke terima kasih kepada Kak Nuh Hakonita terima kasih kepada teman-teman semuanya dan tak lupa juga terima kasih kepada media partner kita yang telah senantiasa membantu adanya acara ini kepada APBI Masih Syriotif Development Semafu Win Syarif Hidayatullah Jakarta dan kepada Auzian Group yang telah membantu adanya acara ini membantu dan mensupport kami saya Intan Urfa Izzah mahasiswa tingkat 2 Universitas Al-Azhar Kairopamit undur diri sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya dan selamat beraktifitas terima kasih Kak Nuha Kak Nuha bisa lift dari ruangan Zoom ini baik terima kasih ya teman-teman makasih Senat Rudin Mbak Intan Kak saya lupa sesuatu foto bersama dulu Kak oh iya oke untuk teman-teman semuanya dipersilakan untuk membuka kameranya untuk foto bersama jarang-jarang loh teman-teman bisa foto dengan role model rumah sisir yang sangat jarang ditemui ya sekarang ini oke sudah siap semua ya teman-teman saya pandu dari sini selain satu dulu ya satu dua tiga oke slide selanjutnya slide kedua satu dua tiga slide ketiga satu dua tiga dan slide terakhir satu dua tiga oke terima kasih kepada teman-teman semua terima kasih kepada Kak Nuhakonita atas waktunya yang telah diberikan dan semua insight-insightnya Kak Nuhakonita leave dari ruangan Zoom ini terima kasih Kak oke makasih ya izin pamit semuanya terima kasih semuanya yuk Assalamualaikum terima kasih Kak dadah oke terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti webinar dari pagi hari waktu Kairo dan sampai sore hari ini masih selalu stay tune terus bersama SMAFU di webinar postgraduate 2022 semoga teman-teman sehat selalu selamat beraktifitas dan selamat menjalani hari-harinya dipersilahkan kepada teman-teman untuk leave dari ruangan Zoom terima kasih terima kasih